Gara-gara mesin bajak, semuanya jadi rusak. Ceritanya, Pak Ishak baru ngidupin mesin bajak. Mesinnya ngebul gitu. Karena panik, besi dilempar ke oper gigi. Mesinnya jadi jalan sendiri, si bajak terus berlari. Menuju orang yang jualan guci. Penjual yang kaget, langsung pada lari. Guci-nya hancur karena ditabraki. Sampai pecah dan tidak bisa diperbaiki. Mesin pun terus berlari. Orang-orangnya pada berlari. Tibalah mesin bajak di tempat potongan rambut. Langsung ditabrak kacanya sampai maut-maut. Lanjut lagi di kumpulan penjual buah dan jus. Mejanya pada amblas, jusnya pada tumpah. Si bajak belum mau berhenti nih. Harus dilanjutin part 2 ini.